Hai sahabat edutahmania salam jumpa kali ini channel edutahmania akan membagikan tutorial bagaimana cara memanfaatkan fitur multi-level list yang ada di microsoft ber2016 untuk membuat penomoran bertingkat secara otomatis oke langsung saja kita simak bagaimana cara memanfaatkan fitur tersebut untuk memanfaatkan fitur tersebut saya akan tunjukkan hasil akhirnya terlebih dahulu Hai nah ini adalah contoh penomoran bertingkat secara otomatis dimana ini adalah level 1 ini adalah level 2 ya Jadi kalau saya masukkan di level 2 seperti ini awalnya kita bisa menggunakan shift untuk menaikkan dia ke level 1 untuk naik supaya bisa masuk ke dalam level 2 kita masuk menggunakan tombol tab seperti ini dia langsung menempati posisi dan langsung urut dan langsung rapi jemikan juga yang ini kita bisa menggunakan selain dengan tab kita juga bisa menggunakan dengan increase inden tombol ini oke kelihatan rapi penomoran bertingkatnya ini tingkat 1 ini tingkat 2 atau level 1 level 2 ini adalah contoh akhir atau hasil akhir penggunaan multi level list untuk penomoran bertingkat di microsoft ber2016 sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat penomoran yang seperti ini pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kerangkanya dulu kerangka tulisannya seperti ini oke kebetulan saya sudah menyiapkan saya bukakan saja oke Anda bisa langsung mengetikkan nanti di komputer masing-masing contoh dari kerangka ini kemudian setelah kerangka ini selesai dibuat langkah yang harus kita lakukan adalah kita blok seperti ini kemudian kita klik tab home kemudian kita cari fitur multi level list ya multi level list kita klik tanda panahnya kemudian disini banyak pilihan untuk sementara waktu sebagai sampel kita akan gunakan yang baru kita klik define new multi level list oke coba perhatikan di hasil akhir tadi disini di level 1 kita menggunakan penomoran AP besar kemudian di level 2 kita menggunakan pengaturan di level 1 dan juga pengaturan di di level 2 yaitu angka 123 dan seterusnya Oke Mari kita atur level 1 formatnya disini disini number style-nya atau style dari penomorannya masih none maka kita pilih yaitu AB besar ini ketemu oke sini sudah muncul karena ada titik setelah penomoran kita langsung klik di enter formatting for number ketik titik seperti ini oke ini pengaturan number style-nya berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah number atau position-nya ada number alignment ada line add ada text indent add yang disebut dengan number alignment adalah perataan nomornya penomorannya yaitu rata rata kiri seperti ini kita lihat ya itu rata kiri kemudian ada line add ya line add line add itu adalah Hai posisi perataan nomor ya di sini di posisi nol berarti mepet dengan margin mepet dengan margin kemudian disini text indent add adalah setengah senti oke saya tunjukkan Hai nah ini yang disebut dengan left position ya left position kemudian disini ada text indent add text indent add berarti jarak antara nomor ini dengan text yang ini disebut dengan text indent add seperti itu oke kita lanjutkan disini kita ulangi define kita pilih AB kita kasih titik disini line add nya nol di kemudian mepet dengan margin kiri kemudian text indent add nya setengah berarti jarak antara nomor A dengan tulisannya itu adalah setengah sentimeter itu untuk yang level 1 kemudian kita klik level 2 kita level 2 kita hapus saja yang di number format ini oke seperti rumus tadi bahwa level 2 adalah berasal dari level level 1 dan level 2 itu sendiri supaya pengaturan di level 1 ikut juga di dalam pengaturan level 2 maka kita gunakan ini include level number form ya kita klik level 1 dikasih dikasih pemisah titik kemudian baru kita pilih disini 123 untuk penomoran di level 2 itu sendiri oke berikutnya kita atur position nya position yang perlu kita atur adalah line add line add nya adalah setengah setengah ini diambil dari mana yaitu line dari text indent add di level 1 di level 1 disini ya ini kan setengah supaya nanti lurus berarti nanti di level 2 juga setengah oke paham kemudian text indent add nya kita atur sekitar setengah senti jadi nanti ada jarak sekitar setengah senti dari penomoran yang kedua oke kalau sudah kita klik ok hasilnya sudah kelihatan akan tetapi disini langsung menempati pada posisi level 1 semuanya bagaimana untuk mengatur supaya ini bisa jadi level 2 maka kita block saja lihat seperti ini kemudian kita klik increase ini icon increase indent nah otomatis jadi selain menggunakan icon increase indent kita juga bisa menggunakan tombol tab di keyboard oke oke jadi untuk menaikkan kita menggunakan tombol increase indent atau icon increase indent juga bisa menggunakan tombol tab yang ada di keyboard terus bagaimana caranya kalau kita ingin menaikkan lagi misalkan ini itu bukan level 2 ya kita gunakan decrease indent atau menggunakan shift tab shift tab shift tab shift tab shift tab shift tab nah ini balik tab shift tab oke itu cara bagaimana membuat penomoran berjenjang atau penomoran multilevel dengan fitur multilevel list di microsoft.com sekian tutorial dari edutechmania terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih